Rasnya emas jilid sebelas. Ketika sampai di rumah penginapannya Kyabou masih memburu nafasnya. Dia segera menemui Kwasinlan. Diceritakan, segala apa yang telah dialaminya itu kepada si gadis. Tentu saja Kwasinlan jadi merasa ngeri sekali, berulang kali si gadis telah mengeluarkan seruan ketakutan dan wajahnya telah berubah pucat pasi. Jadi kau telah berkumpul dengan hantu itu tanya si gadis. Kyabou telah mengangguk cepat. Ya, dan mereka telah mengetahui apa yang kita pikirkan. Inilah yang membuat aku jadi heran dan tidak habis mengerti. Dan juga memang suatu hal tidak masuk dalam akal. Begitu aku menyebut perkataan kembali tiga kali, tubuhku telah berada dalam keadaan sadar pula, seperti baru terbangun dari mimpi belaka. Kalau dilihat dari keadaan demikian, pusat hantu Wialing itu berada di butan belantara di luar kampung sebelah barat. Hem, begitu aku telah kembali ke alam sadar, aku telah berada di tengah hutan itu. Tampak Kwasinlan telah mengangguk dengan memperlihatkan perasaan takut pada wajahnya. Saat itu Kyabou telah melanjutkan perkataannya lagi, jadi tegasnya kita harus segera meninggalkan kampung ini. Biar bagaimana, kita orang dari kalangan rimba persilatan tidak bisa menghadapi hantu itu. Kepandayan yang kita miliki jadi tidak ada artinya sama sekali. Mendengar perkataan Kyabou, Kwasinlan tadi memperlihatkan wajah yang merung. Lalu bagaimana dengan keadaan ayahku tanyanya? Kyabou jadi menghela nafas, dia juga jadi bingung. Memang sebetulnya bisa saja dia meninggalkan perkampungan itu untuk menghindarkan diri dari setan itu, tetapi rasa keadilan dan kependekaran darinya tidak bisa melakukan tindakan seperti itu. Sedang Kwasinlan dan Kyabou termenung dengan kebingungannya yang sangat, tiba terdengar orang berkata perlahan di muka kamar mereka. Omitohut, mengapa harus sulit berpikir keras begitu? Dan Kwasinlan maupun Kyabou jadi terkejut bukan main, mereka telah menoleh ke arah pintu. Pintu kamar si gadis memang tidak tertutup. Maka dari itu ketika mereka menoleh, mereka telah melihat seorang Hwasyio berdiri di ambang pintu. Wajah si Hwasyio tampak bersih dan agung. Dan terlihat betapa wajahnya memperlihatkan sikapnya yang welas asih dan juga ramah sekali. Saat itu si Hwasyio tengah memandang ke arah mereka dengan seulas senyuman tersungging di bibirnya. Dengan sendirinya, mau tidak mau Kyabou dan Kwasinlan lenyap sebagian rasa kagetnya. Boleh lolat, aku, masuk tanya si Hwasyio sambil mengangguk ramah. Kwasinlan mengangguk. Boleh Taisu menyahuti si gadis. Hwasyio itu telah melangkah masuk. Lolat bergelar Kong Taisian Su kata si Hwasyio dengan suara yang ramah. Dan lolat melihat betapa pada alis dari si Cu terdapat tanda hitam, tentu tengah diganggu oleh hawa kotor. Kedatangan lolat ke perkampungan ini untuk membasmi setan Wieling, untuk memenuhi permintaan salah seorang sahabat lolat. Mendengar perkataan si Hwasyio, tiba sekali wajah Kyabou dan Kwasinlan jadi berubah berseri. Tampaknya mereka jadi girang bukan main, karena seketika itu juga pikiran mereka telah terbuka. Terlihat jelas sekali, betapa Kyabou menyadarinya bahwa dia bersama Kwasinlan memang tidak mungkin dapat menghadapi hantu seperti itu memang seharusnya Hwasyio seperti Kong Taisian Su. Cepat Kwasinlan dan Kyabou telah bangkit dari duduk mereka. Keduanya telah merangkapkan tangan mereka memberi hormat pada si Hwasyio. Dan keduanya juga telah memperkenalkan diri mereka masing. Dengan sendirinya, mereka telah saling berkenalan. Dan terlihat jelas, si Hwasyio memang telah dapat melihat keadaan wajah Kyabou dan Kwasinlan. Rupanya Hwasyio ini lebih waspada. Mereka telah merasakan bahwa Hwasyio ini juga memang memiliki ilmu batin yang kuat. Dan ilmu seperti itu memang lebih sesuai untuk dapat menghadapi hantu. Maka dari itu, dengan cepat sekali mereka telah berkata dengan suara mengharap, dapatkah Sian Su menolong kami tanya Kwasinlan dengan suara penuh harapan. Tentu. Tentu. Apakah yang telah menimpah diri Shochia dan kesulitan apakah itu tanya Hwasyio? Hem, sebetulnya kami tengah menghadapi kesulitan disebabkan ayah dari nona kuwa diculik oleh hantu itu kata Kyabou menjelaskan. Si Hwasyio tersenyum. Dia memejamkan matunya dan mulutnya kemak kemik membaca liam keng. Dan kemudian dia membuka matanya kembali, sambil katanya, menurut penglihatan Lolap, ayahmu masih hidup, dia dikurung oleh hantu-hantu itu. Benarkah itu Taiso tanya Kwasinlan dengan suara tersendat girang? Ya, menyahuti si Hwasyio, dan Lolap akan coba untuk mengambil dan membawanya kembali. Dan setelah berkata begitu si Hwasyio telah kemak kemik lagi. Rupanya dia tengah membaca mantra dan juga liam kengnya. Dan segera juga terlibat tubuhnya gemetaran keras sekali. Rupanya dia tengah mengerahkan kepandayan dan ilmunya. Saat itu terlibat, betapa keringat juga telah mengucur deras sekali. Kyabou dan Kwasinlan yang menyaksikan ini jadi memandang dengan sorot metu yang berkhawatir. Mau tidak mau memang telah membuat mereka jadi diliputi oleh perasaan khawatir juga, kalau si Hwasyio ini gagal dengan usahanya. Dan apa yang mereka takuti itu rupanya masih berlangsung terus. Saat itu, terlihat betapa si Hwasyio Kong Taisiansu telah mengeluarkan perkataan. Kembalilah. Tetapi tubuhnya jadi tergetar keras, rupanya dari pihak hantu itu terjadi perlawanan yang kuat. Mau tidak mau memang usaha si Hwasyio ini bebat sekali, karena dia telah mengerahkan ilmunya, dan apa yang dilakukannya itu telah membuat si Hwasyio jadi gemetaran tidak hentinya. Di dalam hal ini telah membuat Kwasinlan dan Kyabou tambah diliputi rasa ngeri dan khawatir. Dia mereka juga telah berdosa, agar usaha si Hwasyio ini berhasil. Cepat kembali. Tiba si Hwasyio telah berteriak begitu dengan suara yang parau. Tetapi keadaan tetap hening. Kembalikan atau, kalian akan hancur tetap hening. Kalian membandel? Tetap hening, hanya tampak tubuh si Hwasyio telah tergoncang. Keras. Rupanya mereka telah melakukan suatu pertempuran. Antara si Hwasyio dengan kelompok hantu itu. Dan pertempuran seperti itu masih berlangsung terus, karena tubuh si Hwasyio masih tergoncang terus-menerus dengan keras, wajahnya tampak berubah-rubah. Keringat juga banyak membanjir keluar. Mi'ihat hal ini tentu saja telah membuat Kyabou dan Kwasinlan tambah diliputi oleh kegelisahan yang akan main. Apa yang tengah terjadi merupakan suatu kejadian yang benar merupakan suatu kejadian yang jarang sekali terjadi. Dan bagi Kyabou atau Kwasinlan, apa yang dilakukan oleh Hwasyio itu merupakan juga suatu peristiwa yang benar merupakan kejadian yang jarang dan hampir boleh dibilang tidak pernah mereka saksikan. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hal ini telah membuat muda-mudi ini jadi memandang dengan hati yang berkhawatir sekali. Saat itu, terlihat si Hwasyio Kong Tai Siansu telah membentak keras, kembalikan. Dan di sekeliling kamar itu telah terdengar suara yang aneh sekali, seperti orang yang mendesis. Dan juga, terlihat betapa ruangan kamar ini seperti tergoncang keras. Mau tidak mau di dalam hal ini telah membuat Kyabou dan Kwasinlan memandang dengan terheran dan jantung mereka juga telah tergoncang keras. Mau tidak mau di dalam hal ini telah membuat Kyabou maupun Kwasinlan jadi tergetar dan berkhawatir sekali. Apalagi mereka telah melihatnya betapa tubuh dari si Hwasyio telah tergoncang keras sekali. Mau tidak mau memang telah membuat Kyabou jadi memandang dengan sepasang metu yang terpentang lebar. Dia mengawasi dengan sorot metu berkhawatir dan jika memang dia mengetahui ilmu apa yang harus digunakan untuk menolongi Hwasyio itu, dia tentu akan turun tangan menolonginya. Tetapi mengenai ilmu yang menyangkut dunia dan persoalan ajaib itu, sama sekali tidak dimengerti oleh Kyabou. Mau tidak mau telah membuat Kyabou dan Kwasinlan hanya dapat memandang dengan bengong saja. Biar bagaimana memang kenyataan seperti ini telah membuat Kyabou dan Kwasinlan semakin diliputi oleh perasaan khawatir yang sangat. Saat itu kedua tangan dari Kong Tai Siansu telah bergerak, dan terlihat betapa tubuh dari Hwasyio ini juga telah tergoncang keras sekali. Di samping itu, juga tampak jelas betapa sepasang kaki dari si Hwasyio yang duduk bersilah itu, telah bergoyang keras sekali. Kepalanya yang gundul itu tampak menitik butir keringat yang sangat banyak sekali. Dengan sendirinya di dalam hal ini telah tentu buat Kyabou dan Kwasinlan mementang mati mereka masing semakin lebar. Juga terlihat jelas betapa si Hwasyio telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberikan perlawanan pada hantu yang rupanya tengah memberikan perlawanan keras padanya. Maka dari itu, tidak heran, semakin lama semakin keras juga yang terjadi goncangan di dalam kamar itu. Dan juga telah tampak pula, betapa gerakan yang ada pada diri si Hwasyio itu telah merupakan gerakan yang sangat hebat, karena dia selain mengerahkan seluruh kemampuannya juga telah mengeluarkan seluruh ilmu yang dimilikinya. Rupanya perlawanan yang diberikan oleh rombongan hantu itu sangat kuat sekali. Dan perlawanan seperti ini telah membuat si Hwasyio yang hanya seorang diri harus menghadapi hantu yang berjumlah sangat banyak itu, telah membuat Kyabou dan juga Kwasinlan memperoleh kenyataan si Hwasyio agak kewalahan juga. Tetapi Hwasyio itu sama sekali tidak mengenal mundur, dia telah mengempos terus kepandainya, dan disertai pula oleh suara bentakannya, kembalikanlah. Dan getaran yang terjadi pada diri si Hwasyio yang keras bukan main telah terlibat jelas sekali bahwa dia tengah menghadapi suatu saat yang sangat menentukan sekali. Mau tidak mau memang telah membuat Kwasinlan dan juga Kyabou memang tambah berkhawatir sekali. Apalagi memang mereka jaga telah melihatnya bahwa napas dari si Hwasyio telah mendengus keras dan cepat sekali, mau tidak mau TIA membuat Hwasyio itu tampaknya letih sekali. Dan Kwasinlan atau juga Kyabou memang dapat menerkanya bahwa si Hwasyio tentunya tengah menghadapi hantu yang banyak jumlahnya. Rupanya si Hwasyio tengah dikeriok oleh hantu itu, sehingga dia sama sekali tampaknya sibuk mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. Di saat itulah, diantitara suara mendesah napas dari pendepak itu, maka terlihat si Hwasyio tampaknya telah habis kesabaran hatinya. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras. Hancurlah Kong Tai Sian Su telah mengempos semangatnya. Dia telah menyalurkan seluruh ilmu dan kekuatan batinnya untuk menyerang. Terdengar suara pekihkan tanpa wujud. Dan di saat itu pula telah terlihat betapa goncangan yang terjadi di ruangan ini telah terhenti. Dan anehnya, seketika itu juga di sudut ruangan itu nampak ayah Kwasinlan. Dengan sendirinya si gadis Shikwa itu mengeluar ke asruan girang. Dia telah berlari menubruk dan merangkulnya. Tentu saja hal ini telah membuat Kiebo juga jadi girang bukan main. Di saat itulah, dia melihat betapa ayah Kwasinlan telah menggeliat, seperti baru tersadar dari mimpinya. Sedangkan si Hwasyio Kong Tai Sian Su telah berhenti dari semadinya. Dia telah berdiri dengan keringat dingin yang mengucur deras. Selesai kata si Hwasyio. Kiebo, Kwasinlan dan ayah si gadis telah menyatakan terima kasih mereka. Aku bukan hanya menolongi ayahmu, nona. Coba kalian lihat keluar, hutan tempat sarang hantu itu telah kuhancurkan kata. Si Hwasyio lagi. Dan Kiebo bertiga telah melongo keluar. Benar saja, dari kejauhan terlihat hutan di luar kampung itu tengah terbakar. Dan Kong Tai Sian Su telah menjelaskan, dengan terbakarnya hutan itu, berarti musnahnya istana dari wilayah hantu itu. Dan untuk selanjutnya penduduk kampung itu tidak akan jeganggu oleh keganasan hantu itu lagi. Kiebo bertiga telah menarik napas lega. Sedangkan si Hwasyio telah meminta diri, karena dia harus melakukan perjalanan lagi, guna mencari tempat hitam untuk dibasminya dari gangguan setan itu. Dan kenyataan seperti ini telah membuat Kiebo merasa berat untuk berpisah dengan Hwasyio itu. Begitu juga halnya dengan si gadis Bekwa dan ayahnya. Tetapi karena si Hwasyio telah menyelesaikan tugasnya, maka dia telah pamitan lalu mereka pun berpisah. Sedangkan Kiebo juga telah berpisah dengan Kwasinlan dan ayah si gadis. Mereka telah meninggalkan kampung itu untuk meneruskan perjalanan mereka.